Halo sahabat Promkes, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Seklin dalam acara Promkes Bacirita. Kali ini kita menghadirkan Dr. Serelya Sugeng, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipotensi, yang akrab kita panggil sehari-hari Dr. Eik. Selamat siang dok. Selamat siang Dr. Seklin. Selamat datang di Promkes Studio dok. Dr. Serelya Sugeng, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, sehari-hari adalah seorang staff pengajar di KSM atau bagian penyakit dalam atau bagian interna Fakultas Kedokteran Universitas Samlatulangit Manado, Divisi Ginjal Hipertensi. Sekaligus juga merupakan salah seorang dokter ahli yang memang khusus berkecimpung dan mendapatkan gelar konsultan di bidang ginjal dan hipertensi. Tentu topik hipertensi ini menarik ya untuk kita ikuti karena hampir sebagian besar mungkin populasi di daerah kita sini sudah banyak yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kepada Dr. Serelya kami akan memulaikan dok. Dok ini begini dok, ini kan banyak orang mengenai, mengenal istilah hipertensi atau penyakit darah tinggi dok. Tapi sebetulnya dok, secara praktis bagaimana sih dok kita mendefinisikan dok hipertensi atau darah tinggi itu dok. Ya, silakan dok. Terima kasih Dr. Tekrin. Jadi hipertensi itu sebenarnya adalah suatu kondisi medis di mana terjadi peningkatan tekanan darah dalam waktu yang cukup lama makanya disebut ini suatu kondisi yang kronik di mana kita akan mendapatkan adanya peningkatan tekanan darah saat kita melakukan pemeriksaan tekanan darah di klinik yaitu tekanan darah kita mengenal ada tekanan darah kristolik dan diastolik di mana tekanan diastolik itu lebih dari atau sama dengan dari 140 mm air raksa dan tekanan diastoliknya lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Jadi dan pengukuran ini tentu tidak hanya sekali tapi harus berulang dan dilakukan di klinik misalnya di rumah sakit, di tempat dokter oleh tenaga kesehatan. Iya dok. Berarti dok memang batasnya adalah 140 per sembilan itu dok ya dan harus berulang kali diperiksa baru kita mengatakan memang mengalami hipertensi ya dok. Nah dok ini untuk hipertensi ini kira-kira apa yang menjadi faktor resikonya dok terjadinya faktor hipertensi ini? Memang kalau ditanyakan sebenarnya apa sih penyebab dari hipertensi? Jadi sebenarnya hipertensi itu kita mengenal ada yang disebut hipertensi primer dan sekunder yang di mana hipertensi primer itu adalah penyebabnya itu tidak kita ketahui. Jadi sekitar 90 sampai 95 persen penyebabnya tidak diketahui dan sisanya yang 5 persen itu adalah yang kita sebut hipertensi sekunder yang penyebabnya diketahui. Misalnya karena adanya penyakit ginjak, penyakit metabolik, penyakit induksin, penyakit pengguluh darah dan lainnya. Jadi memang hipertensi itu sifatnya multifaktorial. Jadi ada banyak-banyak faktor yang mempengaruhi. Nah mengenai faktor risiko yang diduga bisa mempengaruhi terjadinya kondisi hipertensi, kita menyebutnya adalah ada dua macam faktor yang bisa diperbaiki dan tidak diperbaiki. Yang faktor-faktor itu yang tidak bisa kita perbaiki tentu ada faktor genetiknya, faktor miskelamin, dan yang mungkin bisa diperbaiki tentu kita melihat dari lifestyle-nya Pak Asien. Jadi sebenarnya adanya kondisi obesitas, kegemukan, adanya kebiasaan minum alkohol, makan diet yang tinggi garam, dan faktor-faktor yang lain itu mungkin bisa mempengaruhi terjadinya kondisi hipertensi ini. Baik dok, jadi secara umum ada yang kita kenal dengan primer dan sekunder dok ya. Nah dok, bagaimana dengan gejalannya dok? Apakah mirip saja antara kedua jenis hipertensi ini atau secara umum gejalannya seperti apa dok? Silahkan. Terima kasih dokter Sekrin kalau ditanyakan sebenarnya gejala dari hipertensi ini. Sebenarnya hipertensi ini kita bisa menyebutnya dia seperti silent killer. Jadi sebenarnya pada kondisi awal-awal memang tidak diketahui, tidak ada gejala yang spesifik. Mungkin pada orang-orang tertentu, ketika tekanan darah yang sudah makin tinggi, ada keluhan sakit kepala, sampai rasa pegang, kemudian rasa mual, dan mungkin sampai bisa terjadi kebutaan mungkin ya. Tapi memang pada awal-awal sehingga kadang-kadang pasien itu datang tidak tahu dirinya sudah hipertensi. Karena kurangnya screening, kurangnya pemeriksaan tekanan darah. Jadi kalau ditanya gejala yang itu pada awal-awalnya tidak ada. Iya. Jadi bisa saja memang tanpa gejala dok ya. Selain memang harus melakukan pemeriksaan mungkin terutama pada populasi yang punya faktor risiko tinggi dok ya. Walaupun tidak ada gejala, mungkin kalau sudah usia di atas 40 atau... Atau mempunyai genetik. Atau ada geriwayat genetika. Geriwayat keluarga. Walaupun tidak ada gejala, sebaiknya memeriksakan diri dok ya. Nah dok begini dok, ini kan kalau dokter katakan tadi bahwa kadang-kadang gejalanya tidak ada. Tapi kadang-kadang juga ada gejala-gejala berat yang menyertai. Nah dok, apa sih yang bahaya dari hipertensi ini dok? Komplikasi apa yang paling kita harus antisipasi dok? Baik, jadi sebenarnya kondisi hipertensi ini merupakan kondisi yang kronik dan sebenarnya tujuan dari kita mengatasi hipertensi bukan hanya sebenarnya untuk menurunkan saja tekanan darah tetapi kita harus melindungi organ target yang lain. Karena kita tahu hipertensi punya komplikasi yang terbanyak. Jadi dengan kita melakukan pemeriksaan, diagnosis yang cepat untuk hipertensi ini dan memberikan penanganan yang cepat sebenarnya kita, tujuan kita juga selain menurunkan tekanan darah juga melindungi dan mencegah komplikasi. Misalnya kita mencegah terjadinya stroke, terjadinya serangan jantung, terjadinya gangguan penyakit pembuluh darah dan juga bisa mencegah terjadinya gangguan di dalam mata, bisa mencegah terjadi kebutaan dan mungkin yang ditakutkan juga mencegah terjadi penyakit di jantung kronik akibat hipertensi. Jadi memang Bapak Ibu, sahabat promkes cukup serius ya komplikasi dari hipertensi ini. Sehingga penanganannya bukan semata menurunkan tekanan darahnya tapi juga melindungi organ-organ target tadi. Misalnya stroke berarti otaknya kita lindungi dok ya, kebutaan berarti matanya dilindungi. Kemudian tadi ginjalnya, jadi penting sekali Bapak Ibu, sahabat promkes dimana saja berada untuk memperhatikan bahaya dari hipertensi ini. Nah dok, terkait dengan mengatasi hipertensi ini, kira-kira dok bagaimana tata laksananya dok atau pengobatan untuk hipertensi ini? Silahkan. Baik, untuk penanganan dari hipertensi ini tentu selain kita melakukan pemberian obat-obatan juga kita harus memberikan penata laksanaan yang di luar pemberian obat-obatan. Jadi pada pasien-pasien yang sudah didiagnosis hipertensi, juga harus melakukan perubahan gaya hidup. Dalam hal ini, pasien-pasien dianjurkan untuk mempunyai berat badan yang ideal. Tidak boleh obes, kemudian mengurangi konsumsi garam, kemudian juga mencob kalau ada merokok, juga mengurangi konsumsi alkohol, dan jangan stress. Nah kemudian juga makanan juga diatur, sebaiknya makan-makanan yang mengurangi, makanan yang daging merah dan juga mengkonsumsi banyak sayur-sayuran dan buah untuk mencobohi kebutuhan serat. Nah mengenai pengobatan secara farmakologis, Jadi sebenarnya penata laksanaan hipertensi ini kita menangani pengobatannya, kita harus melihat pasien hipertensi itu dengan mempunyai komorbid yang asal. Jadi mengenai obat-obat anti-hipertensi akan diberikan sesuai dengan kondisi dan komorbid pasien itu. Apakah pasien hipertensi itu sudah ada dengan diabetes, atau dengan ada penyakit dijal kronik, atau dengan ada suatu gatal jantung. Nah untuk pengobatan itu, nanti diserahkan ke dokter untuk penanganan pasien secara komprehensif. Ya secara komprehensif dok ya. Nah sahabat promkes dimana saja berada, kita sudah sampai pada bagian akhir bincang-bincang santai kita ini mengenai hipertensi. Jadi pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada dokter Serelia. Silahkan dok jika ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat promkes, silahkan. Terima kasih. Pada tanggal 17 Mei 2023, seluruh dunia merayakan apa yang namanya hari hipertensi seluruh dunia. Dimana kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh dunia dengan tujuan kita untuk melakukan promosi kesehatan, melakukan penyeluhan kepada semua orang tentang hipertensi dan permasalahannya. Jadi pada kesempatan ini, lewat acara kita pada siang hari ini, saya ingin mengajak para masyarakat untuk kita lebih baik menjaga daripada mengobat. Jadi peristakanlah diri secara teratur, jika bapak, ibu, saudara mempunyai faktor risiko yang tinggi untuk kemungkinan terjadi hipertensi, segeralah untuk melakukan screening. Kemudian bagaimana kita mencegah? Pertama, tentu kita harus berubah lifestyle kita yang baik, mempertahankan berat badan yang ideal, rutin melakukan aktivitas fisik, kemudian menghentikan kebiasaan merokok, minum alkohol, kebiasaan makan yang banyak mengandung garam, itu sebaiknya dihindari. Dan kemudian jangan lupa untuk jika sudah didiagnosis hipertensi dan sudah mengkonsumsi obat-obatan anti-hipertensi, sebaiknya rutin, memeristahkan, dan kontrol untuk tekanan darah. Saya rasa cukup dan terima kasih. Baik, bapak, ibu, sahabat promkes, di mana saja berada, barusan kita sudah mengikuti bincang-bincang kita dengan Dr. Serelya Sugeng, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, mengenai aspek-aspek yang perlu kita ketahui tentang penyakit darah tinggi atau hipertensi ini. Tentu sangat menarik dan bermanfaat ya buat kita sekalian, dan karena itu kami atas nama instalasi promosi kesehatan dan pemasaran RSUP Profesor Dr. R. D. Kandomanado. Dengan ini mengucapkan banyak terima kasih dok atas kehadirannya, atas waktunya, kemudian sharing ilmu dan pengalaman mengenai hipertensi ini. Sekali lagi banyak terima kasih dok, sehat dan sukses selalu untuk Dr. Eik. Sahabat promkes, kita akan jumpa lagi dalam edisi-edisi selanjutnya. Tetap semangat dan salam sehat.